Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, mengibarkan bendera merah putih, membuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, kini tengah menunggu dua nama baru pemain keturunan yang akan dinaturalisasi guna membela tim Nas Indonesia. Keduanya adalah Tom Haye dan Martin Paes. Tom Haye yang berposisi gelandang bertahan kini tercatat sebagai pemain klub divisi pertama Liga Belanda, SC Herenveen. Tom Haye berseragam SC Herenveen sejak Januari 2022. Selama memperkuat SC Herenveen, pemain berusia 28 tahun tersebut tampil dalam 66 pertandingan dengan koleksi 5 gol dan 10 asis. Sementara Martin Paes merupakan seorang keeper yang saat ini membela tim divisi pertama Liga Amerika Serikat, FC Dallas. Martin Paes bergabung ke FC Dallas pada Juli 2022. Sejauh ini, pemain kelahiran Belanda itu mencatatkan 70 kali penampilan bersama FC Dallas. Kami masih menunggu juga Tom Haye. Dia gelandang bertahan, dia juga ingin sepertinya, kata Eric Thohir di Instagram pribadinya, Sabtu, 16 Desember 2023. Sama Martin Paes, keeper utama di FC Dallas Amerika, ditunggulah. Jangan ke susu, tapi yang penting semua yang percaya buat bangun tim nasional Ayo, bangun Indonesia, kata Menteri BUMN itu. Sebelumnya, PSSI, tengah mengurus proses naturalisasi beberapa pemain keturunan. Mereka adalah Jai Idzes, Nathan Choyaon, Ragnar Oratmanguen. Untuk Jai Idzes, Nathan Choyaon, tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah kewarganegaraan. Sedangkan Ragnar Oratmanguen masih harus melewati sidang di DPR yang belum diketahui kapan waktunya. Eric Thohir menambahkan, PSSI sangat terbuka dalam memberikan ruang bagi pemain keturunan yang ingin berseragam merah putih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.